Minum kopi sepertinya sudah menjadi kegiatan banyak orang. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa kantuk, kini minum kopi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Apalagi kedai kopi marak bermunculan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat. Bagaimana pasar kopi di Indonesia? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Menikmati secakir kopi kini menjadi sebuah pengalaman yang berbeda. Berkumpul bersama teman di kedai kopi dalam menjadi sebuah utilitas, khususnya bagi kehidupan anak muda zaman sekarang. Tak heran, kedai kopi yang dipenuhi penikmatnya menjadi pemandangan lazif di sudut-sudut ikut kota. Tiap bentai menawarkan esensi menikmati kopi dengan keunikan dan kehasannya masing-masing. Teman kopi pun bertransformasi menjadi beragam perasaan dan banyak pilihan. Kopi kini tidak hanya sebagai minuman penahan kantung, namun sudah menjadi sebuah gaya hidup. Alokasi dana yang disiapkan pada penikmat kopi, terutama kaum milenial pun tidak main-main. Yang di atas ratus sih yang kebanyakan yang lebih wah rasanya. Ketopsingan buat binsnya. Karena masih di beli kini? Kebetulan sering di sebulan pasti beli gue. Buat stok, untuk beberapa minggu ntar gue ganti lagi, terus ntar gue cobain yang lain. Kadang-kadang gue kayak seminggu lagi pengen banget ngopi nih. Seminggu tuh bisa berkali-kali. Karena sekali gue datang ke sini bisa tiga, empat. Tapi intinya sih mungkin bisa dibilang seharinya seratus ribu ya. Bisa aku bilang bahwa budget aku buat kopi tuh lebih tinggi daripada budget makan. Semakin berkembangnya pasar kopi dalam negeri membuat konsumsi kopi per kapita Indonesia pun meningkat. Saat ini tingkat konsumsi masyarakat Indonesia tumbuh 5 hingga 6 persen per tahunnya atau sekitar 1,2 kilogram per kapita pada tahun 2016. Peningkatan ini akibat semakin bertambahnya masyarakat usia produktif dan golongan ekonomi menengah. Kita harus melihat bonus demografis kita ya kan. Yang pertama, usia produktif itu akan dominan. Konon sampai 60 persen ya. Berada di usia produktif di bawah 35 tahun bahkan kalau nggak salah. Sampai 60 persen, anda bayangkan. Pasar yang luar biasa besar ya. Yang kedua, tubuhnya kelas menengah. Kan kelas menengah Indonesia kan sangat progresif tubuhnya. Kan akhirnya konsumsi mereka terhadap gaya hidup akan lebih tinggi kan. Meski terus mengalami peningkatan, konsumsi kopi dalam negeri ternyata masih jauh dibandingkan negara pengimpor kopi di dunia. Seperti Finlandia yang mencapai 11,4 kilogram per kapita per tahun. Bahkan Jepang yang ini 3,4 kilogram. Asosiasi eksportir kopi Indonesia memprediksi konsumsi per kapita per tahun Indonesia di tahun 2020 akan naik 15 hingga 20 persen. Sebuah pasar yang cukup besar. Namun sayangnya potensi ini ternyata tidak digarap dengan baik. Industri maupun produksi kopi tanah air dari tahun 2014 hingga 2017 ternyata semakin menurun. Sebuah pekerja rumah cukup besar untuk kementerian pertanian, industrian, perdagangan, dan juga badan ekonomi kreatif untuk meningkatkan produksi kualitas kopi di hulu. Hingga akhirnya, industri kopi di hilir bisa lebih membaik dan lebih meningkatkan lagi konsumsi dalam negeri. Beli Kuryawan, untuk CNN Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.